Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayam Masak, Ayam Makan Masih dengan tema Natal, hari ini kita akan membuat Lekker Holland dengan tema Natal Kalian lihat cantik banget kan teman-teman, dan ini tentu saja selain cantik rasanya juga enak banget Selain tema Natal, kita juga bisa bikin tema Idul Fitri, tema ulang tahun, atau kartun, atau prinses Tema apa saja, asal kalian punya catakan cookiesnya, dan kita akan tambahkan dengan coklat di dalamnya Kalian lihat, wow ini enak banget, benar-benar next level Untuk teman-teman yang baru bergabung, kalian bisa dapatkan buku resep Ayam Masak, Ayam Makan tentang cookies Di toko-toko Gramedia terdekat, ataupun di toko online saya Buku ini berisi 47 macam resep cookies legendaris, maupun yang kekinian, dan ini layak untuk dijual Kita siapkan coklat, apa saja mereknya, kita potong kecil-kecil Untuk mentega, disini saya pakai Anchor Baker Mix yang dicampur dengan korman AMF Tapi nanti kalian bebas, mau pakai full margarin boleh, mau pakai full mentega boleh, atau dicampur juga boleh Mereknya apa saja Kita tambahkan gula halus, dan untuk jumlah gula halus masih bisa ditambah sekitar 30 gram untuk kalian yang suka manis Kita mixer 1 menit sampai menjadi creamy, kemudian kita tambahkan dengan 1 telur utuh Telur ini sudah saya timbang beratnya 50 gram Kita akan mixer sampai telurnya menjadi rata saja, tercampur rata Kita tambahkan dengan susu bubuk, tepung maizena, dan juga tepung terigu protein sedang Dan ini pencampurannya kita akan menggunakan mixer Waktu di video yang dulu, saya pernah bikin 1 kali, tapi saya menggunakan terigu protein rendah Hasilnya cookiesnya sedikit bermah gitu ya Tapi kalau cookies yang ini dengan tepung terigu protein sedang Hasilnya tidak mudah hancur teman-teman Walaupun dia lembut, tapi tidak mudah hancur Dan apabila kalian menggunakan margarin, kalian bisa tambahkan dengan vanilla extract Saya tidak tambahkan karena saya sudah dapat wangi dari mentega yang saya pakai Dan saya tidak ingin wanginya terganggu dengan wangi vanilla buatan gitu ya Sebelum ditambahkan coklat, kita ambil dulu adonannya 100 gram untuk hiasan natal diatasnya Setelah kita ambil 100 gram, baru kita tambahkan dengan coklat potong Dan kita aduk-aduk dengan spatula Coklatnya saya tambahkan ya teman-teman, karena yang tadi itu kurang Untuk loyang, saya pakai loyang ukuran 20 cm Dan kita alasi dulu dengan baking paper Kita ratakan sampai permukaannya benar-benar rata Kalian bisa pakai plastik, bisa pakai scraper, bisa pakai tatakan seperti yang saya pakai Agar permukaannya itu benar-benar rata Jadi agar atasnya itu benar-benar rata Saya pakai alas kue Saya potong sesuai ukuran loyang ini Dan kita tekan saja sampai rata ya Setelah dirasa cukup rata, kita olesi dengan kuning telur Olesnya cukup satu kali saja Kita sisihkan sebentar Lalu kita lanjut dengan adonan yang tadi sudah kita sisakan 100 gram Kita tambahkan dengan tepung terigu Kali ini saya pakai protein rendah Sebanyak 20-25 gram Kita campurkan sampai adonan ini Menjadi satu buletan utuh Tidak menempel di tangan ataupun di baskom Ambil sedikit adonan Lalu kita tipiskan Tipiskan benar-benar lumayan tipis ya teman-teman Lalu kita cetak dengan cetakan daisy Ini namanya cookie cutter atau cookie plager Bentuknya daisy Kita cetak seperti ini di seluruh kue Lalu atasnya kita olesi lagi dengan kuning telur Untuk cetakan bunga ini nanti bebas Kalian mau pakai cetakan apa saja yang kalian punya di rumah juga boleh Mau bulet-bulet besar kecil juga boleh Mau bentuk hati juga boleh Bebas ya teman-teman Sekarang kita ambil adonan lagi secukupnya Kita tekan tipiskan seperti ini Dan disini saya punya cookie cutter tema natal Nanti kalian bisa beli online Banyak banget yang jual Di tempat yang saya beli model ini kebetulan sudah habis Untuk cetakan cookies ini Adonan harus sedikit lebih tebal Agar tidak mudah robek ya teman-teman Dan ini kita kata sesuai selera kalian Mau ditaruh di mana Kita lihat 3 dimensinya Kalau sudah cantik ya sudah Kita bisa lepaskan dulu penekannya ini Baru kita masukin lagi Kita dorong kita angkat cetakannya Dengan cara seperti ini lebih mudah menurut saya Dan jangan lupa cetakannya ini Kita olesi dulu dengan tepung terigu Mohon maaf kalau videonya loncat-loncat Karena ini pertama kali saya bikin Seperti ini ya teman-teman Jadi saya sebenarnya ini sudah beberapa kali dirombak Pertama bikin yang cetakan bunga Tapi ketipisan terus kurang cantik menurut saya Ganti lagi dengan cetakan natal Terus posisinya tadi saya taruh di kiri Terus saya pindahin ke kanan Ya seperti itulah teman-teman Tapi ini Kalau pun kalian salah cetak Bisa diangkat pelan-pelan Tidak akan rusak Adonan yang 100 gram tadi Masih ada sisa banyak teman-teman Jadi saya akan cetak lagi Dengan cetakan bintang Atau cetakan bunga Semuanya agar Tidak ada yang terbuang Sisa kukisnya ya Dan ditimpat-timpat saja Tidak masalah Malah akan bikin lebih cantik Dan sekarang kita akan olesi Dengan kuning telur Kita hanya perlu mengoles kukis Yang belum dioles kuning telur saja Teman-teman Yang sudah dioles tidak perlu Dan ini cukup satu kali oles saja Tipis-tipis Tidak perlu terlalu tebal Setelah itu Atasnya saya akan hias lagi Dengan cookie cutter bunga Teman-teman Kurang lebih seperti ini Agar lebih ada yang menonjol Ke atas Lebih cantik Nanti hasilnya Bikin cookies ini Menyenangkan ya teman-teman Karena hasilnya cantik Bagaimanapun Kita akan bikin Hasilnya tetap cantik Kurang lebih seperti ini Setelah semuanya Sudah diolesi dengan kuning telur Kita akan panggang Dengan oven yang sudah dipanaskan Suhunya lumayan tinggi 180 derajat Api bawah 170 derajat Api atas Dan ini saya panggang Selama 25 menit Tidak boleh lebih teman-teman Karena kalau lebih nanti Kukisnya kering Tidak enak jadinya Menurut saya 20 menit Atau 25 menit Itu sudah cukup Tetapi Ini di oven saya Teman-teman Kalau di oven kalian Mungkin suhunya sedikit Lebih berbeda Mungkin bisa 30 menit Yang penting Kalian lihat Atasnya sudah coklat Seperti ini Selesai diangkat Teman-teman Dari oven Langsung saya kasih Hiasan sprinkles Dengan cara seperti ini Sprinklesnya akan menempel Tidak akan copot Tapi Kita tidak perlu panggang Karena Kalau kita panggang Ini kan suhunya besar 170 derajat Takutnya dia meleleh Bila kalian rajin Itu matanya Mulutnya Bisa dikasih Dengan coklat cair Ya teman-teman Tapi Saya kurang rajin Menurut saya Udah lah Seperti ini aja Udah cantik banget Jadi Ya sudah Dan ini hasilnya Teman-teman Cantik banget kan Dan ini Tentu saja Selain cantik Rasanya juga Enak Pakai banget Ini saya mau potongnya Bingung teman-teman Jujur Sayang banget Karena Cantik sekali ya Sayang mau dipotong Tapi kan kalian pengen tahu Dalamnya seperti apa Jadi ini sekarang Kita potong saja Dan kita cobain Rasanya kayak apa Untuk rasa Jujur saya lebih suka Dengan terigu protein rendah Tetapi dengan terigu protein sedang Ini juga Tetap enak Hanya saja Hanya saja kalau pakai protein rendah Rasanya lebih fluffy Lebih empuk Lebih lembut Sekali Cuman Mudah pecah gitu Kukisnya Harus tunggu sekitar 3-4 hari Baru Dia Lumayan kokoh Kue ini saya packing Dengan box Mika Yang saya juga jual Di toko online saya Dan ini pas banget Dan juga cantik Dan bila kalian ingin Masukkan ke dalam box Juga bisa Tapi boxnya Lebih pendek ya Teman-teman Mungkin sekitar 5 cm Atau 7 cm Mungkin sekitar 7 cm Maksud saya Kalau ini kan Saya boxnya Yang 10 cm Pakai Mika saja Juga sudah cantik Kalian bisa Kasih Hiasan Pita Ataupun Dikasih Merek Nama kalian Atau bisa juga Seperti ini Ada tulisan Merry Christmas Selesai sudah Videonya Teman-teman Semoga Bermanfaat Dan untuk Resep lengkap Kalian bisa Baca Box Deskripsi Sampai jumpa Di video selanjutnya Teman-teman Bye-bye